PEMBICARA 1 Nah, bukankah pula orang menambahkan penghasilannya dengan mengambil apa yang bukan haknya? Ya, korupsi mencuri berbagai hal, nama yang dipakai, semua sama Untuk menerima tambahan penghasilan Maklum manusia tak pernah puas di kehidupan Memberi lebih bernilai dari menerima tentu saja akan mendapat perlawanan Ini sebuah kata yang sangat sulit untuk dipahami maknanya Memang betul? Tetapi sejatinya memberi lebih bernilai dari menerima sudah pasti Menerima adalah mendapatkan apa yang diberikan orang lain kepada diri Menerima adalah untuk diri satu-satunya sebagai penerima Tetapi memberi itu berbeda Memberi bisa kepada banyak orang, banyak kesempatan Ya, memberi Anda memainkan peran satu untuk sekian orang Menerima dari sekian orang hanya untuk satu orang Dan ketika menerima Anda bahagia sendiri sebagai menerima dari satu atau banyak orang Tapi dengan memberi kepada satu dan banyak orang lain Anda membahagiakan banyak orang Dan kebahagiaan banyak orang bukankah itu bernilai tinggi bagi hidup ini? Cobalah pikirkan tak hanya bergairah untuk menerima Tapi belajar untuk memberi Semoga Anda tiba di puncak tinggi hidup ini Yaitu memahami Memberi lebih bernilai dari menerima Bersama saya, Bikman Sirain